Ini adalah sebuah kisah tragedi. Suatu hari, tim Pijaru mau syuting interview HRD di IDFS. Sebuah acara di mana penggiat usaha-usaha kreatif dipanggil untuk bercerita mengenai semangat dan usaha mereka. Pokoknya acaranya inspiratif banget deh, dan seru banget. Makanya Getar sangat semangat untuk memanggil salah satu pembicaranya untuk diinterview. Dan saat ini, Getar sedang menunggu untuk syuting. Dan sementara itu, di ruang sebelah, tim Pijaru mempersiapkan alat-alatnya. Namun, tiba-tiba... Wow, apa ini? Oke guys, jadi hari ini sebenarnya kita mau interview HRD. Tapi karena Casey Neistar, kita bikin vlog aja sama Casey Neistar. Panitia Idea Fest ngasih tau kita bahwa kita harus meniput kegiatan Casey Neistar. Hashtag nungguin Casey. Sebelumnya tampil di panggung Idea Fest. Ini adalah sebuah momen gemilang bagi tim Pijaru. Gila, gue seneng banget. Gue gak nyangka, gue bakal disuruh buat ngikutin Casey. Yes, daripada TV AD mendingan gue ketemu Casey Neistar. Pak Yugetar. Eh, ini gak digigit rekordernya. Cut, 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 cut. Semua orang begitu antusias menunggu kedatangan Casey Neistar. Bahkan Ivan dan Devina pun mengejar Casey kemana-mana. Gue gak nyangka nunggu Casey bakal seramai itu. Gue kira nih hantarkan Aldi Indo. Ternyata gue liat kayak gini ya, kayak alamnya kayak gini ya. Itu waktu jamannya konser Bon Jovi. Siapa tuh? Si situ? Si situ. Nastak. Kue Nastak? Casey itu siapa sih? Casey? Lo gak tau Casey? Bro, lo kemana aja? Nih, orangnya nih. Dia itu tuh pembicara yang ditunggu-tunggu mbak-mbak dan mas-mas peserta IdeaFest. Dia adalah salah satu vlogger paling berpengaruh. Karena kontennya yang konsisten dan menarik-menarik. Soalnya dia kalau cerita sesuatu pasti dari sudut pandang yang jujur dan apa adanya. Guys, it's so good to be in Jakarta. I've never been here before. I spent the day sitting around the city. It was incredible. Dan seperti nonton videonya, lo pasti jadi semangat sama pikiran-pikiran positifnya. When it comes to your passion, there's only two things you should ever do. Number one, figure out what it is that you wanna do for the rest of your life. And then number two, is do it. Oke, jadi Casey Nastak itu In 20 days, penonton Indonesia yang nonton Youtubenya Casey itu equal 151 tahun dalam 20 hari. What? Ya, gue seneng banget. Walaupun belum ketemu sama Casey, tapi orangnya bilang kita bisa nge-liput Casey bareng sama Youtuber-Youtuber Indonesia yang lain. Eeeeeeey! Tapi sebenernya gue nggak tau sih mereka siapa. Kalian yang apa? Yang ngurusin apa? Kita sebenernya disini tadi suruh liputan. Terus tiba-tiba kayak, ya ternyata bisa bareng sama Casey dan sama vlogger yang lainnya. Jadi gue tadi menurutkan kontennya. Siap. Good luck ya. Good luck. Make us so good. We'll try. Nah, setelah kita nunggu dari jam 7 malam di ruangan itu, kita capek. Masih kan tidur, yang lainnya balik, terus tiba-tiba tidak dipanggil. Hehehe. Jam berapa, Bro? Ini udah mau jam setengah sebelasan gitu. Tapi kita masih semangat. Kita masih semangat. Lihatlah kantong mata gue. Lagi-lagi panitia ngasih angin harapan. Kali ini ada kabar bahwa Casey mau bikin interview dengan arah sumber misterius dari Indonesia di Halim. Ivan dan Divina pun ikut mengejar bersama para vlogger. Kita tahu bahwa kita harus pergi ke tempat. Kita nggak tahu ke mana kita akan pergi. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Jadi itu semua sangat menggantung. Tapi kita akan menikmati. Karena Casey terlalu. Ayo kita lakukan. Kamu naik mobil putih ini buat ketemu sama Casey. Dan sampai lah mereka di Bandara Halim. Siapakah gerangan yang akan mereka temui? Sebenernya gue kayak nggak ngasihin sesuatu sih. Jadi hari ini gue telat bangun. Jadi gue nggak mandi. Ini yang terbaik. Oh, itu adalah hal yang bagus. Oke, so this all is pretty. This is not a dumbass. Okay, so this is pretty. So this is a pop. Okay, thank you. Terus, sekarang bisa gitu. Ntar, di Jaru lah harus ada satu orang aja yang ikut. Yang pegang kamera. Dua boleh? Dua, saya boleh. Maaf ya. Ternyata yang boleh masuk cuma tujuh orang. Karena biate banget. Udah kayak magic rest tuh nggak sih? Semuanya kayak menasi. Terus mana kita berdua pake baju kayak gembel. Alias cuman kaos. Akhirnya, yang kita seru maju adalah Mas-mas Pijaru. Soalnya dia pake tumbaya jahudi. Oh my God, ini dadakan banget dari tadi. Ternyata yang boleh ke sana at any one time itu tujuh orang. Dan berarti mereka ber-enam. Bersama gue. Hey, nama gue Andre. Gue Mas Pijaru. Dan begitulah perjuangan tim Pijaru. Sampai kameramennya yang disuruh menghadap Casey di entah dimanapun dia berada. Ini adalah carpool tersukses. Karena bisa ngangkut like berapa orang disini? Sembilan. Eh, tujuh. How are you, Jeff? Good. Really? Your voice doesn't reflect that. Jadi waktu itu udah hampir jam 12-an malam gitu. Dan kita semua udah mulai capek. Terus kita udah kayak mulai gak yakin gitu kan. Mau bisa gak sih ini ketemu Casey Neistat gitu. Cuman ternyata Ternyata Andra salah. Casey Neistat sudah menunggu di suatu ruangan untuk siap menemui para YouTuber Indonesia. Bayangin perasaan insan-insan YouTube itu. Pasti sumringa. Hey, I'm Andra. Bisa ketemu di dalam mereka. Dan ketemu Pak Biranto. Loh, ini ngapain sih? Lah, kok ini banyak menteri? Awalnya gue kayak gak tau gitu harus mau ngomong apa sama dia. Cuman gue ingetnya si Jerry bilang Drah, lo tuh harus shootnya sesuatu yang kayak exciting banget. Lo kayak wuuu lari-lari kayak skydiving. Cuman gue ngeliat kayak yang lain tuh apa YouTuber-YouTuber yang lain tuh nanya-nanya hal yang cukup serius gitu. Cukup smart gitu ke Casey. Kayak, Casey, lo gimana? Terus Casey bilang, gue gini gitu. Terus gue bingung gitu. Anjing, kalo gue nanya-nanya hal yang kurang smart, gue kayak keliatan norak sendiri gitu kan. Ternyata lu nanya apa? Akhirnya gue awalnya basa-basi dulu. Is this like your first time? My first time in Indonesia. Not my first time in Asia. Asia, 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 Asia. Terus, ya gue pertanyaan standar gitu sih. Cuman gak tau. Menurut lo standar gak pertanyaan gue? What kind of contents from overseas, like from outside America that usually catch your eye? You know, I think that's tough. I like anything from, anything that feels like it's unique to a local culture I think it's more interesting. I think that, especially YouTube, so much it's dominated by British YouTubers and American YouTubers and the tendency is to see people just kind of emulate what they're doing. I don't like that. I like it when when people from all over the world sort of embrace their own local attitudes and cultures and tones to and to be honest to yeah, to diversify the content on the platform and I think it makes it more interesting place for everyone. Nah, gitu teman-teman. Itulah komentar Casey. Kalo lo mau buat konten, carilah suara lo sendiri. Binekakan konten-konten YouTube! Setelah ngobrol-ngobrol sama Casey, terjawablah misteri siapa yang akan dijumbai Casey di hal ini. We're in a room with three menteri waiting with Mr. Casey Neistat for the president of Indonesia and his son to come and greet us. Namaste, namaste. Every day, every day. You know what? This is YouTuber's life, bro. Mau ketemu Casey sekalian dengan tiga menteri dan presiden dan anak-anak jadi YouTuber. Hah? Pak Jokowi? Wah! ini gue sebagai narator juga speechless sih. Ini malam random banget sih. Asli. Siang kita disuruh liputan IdeaFest. Sorenya kita tiba-tiba disuruh ngikutin Casey Neistat. Ini rain intense. Ini adalah Air Force One Indonesia. Dekan men, gue baru pertama kali lihat pesawatnya. Wow, that's cool. That's cool. kita disuruh menghadap Bapak Presiden, cuy! Go, go! Dan kayaknya ini juga pertama kalinya untuk Casey bisa ketemu presiden kita. Jangan gerogi, mas! Kamu pasti bisa! yeah, go, go! I think it's the world looks at it. Very positive. I understand you like to make YouTube videos as your president. Yeah, sometimes I know. Ya, gue seneng banget waktu itu bisa kayak bersatu ruangan dengan orang-orang yang cukup terkenal dari secara nasional dan internasional gitu. Dan itu tuh rasanya kayak semesta kreatif ada di satu ruangan, dan kalo pintunya dibuka itu tuh bisa kayak... Jadi, kreatif ada di sini, tidak ada yang memiliki ke depan. Jadi, kreatif ada di sini. Ya, itu sangat penting. Kreatif ada di sini. Kreatif ada di sini. He... Show me your vlog. Thank you. I like it. Thank you. He's gonna ask the president, he said he likes my vlog. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Nice meeting you. Thank you. I'll tell you that again. Dan inilah akhir dari perjuangan mencapai sebetulnya Pak Jokowi. Dan he's in the start. The worst up. 2, 1, 2, 3. Begitulah malam yang penuh ketidakpastian. Tapi yang pasti, semua berakhir dengan bahagia. Semua bahagia. Semua menikmati acara. Dan semua bisa tertawa bersama. Tapi tidak dengan getar. Doski. Tidak jadi interview ARD. Kan gue udah bilang ini kisah tragedi. Terima kasih. Thank you. Thank you. Pak, terima kasih Pak. Sampai sini tadi. Jam sebelasan lah. Jam sebelasan lah. Ya. Terima kasih. Terima kasih.